Oke, halo semuanya kembali lagi bersama saya Randy dan kali ini kita bakalan kembali lagi untuk ngebahas GTA San Andreas di video ini kita bakalan bahas detail kecil yang unik di GTA San Andreas kenapa unik? karena di game ini terdapat perusahaan atau bisnis yang tampak di dalamnya yang mungkin kalian gak pernah notice kalau emang ada beberapa perusahaan di dalam game GTA San Andreas ini mau tau apa aja? langsung aja kita simak videonya yang pertama adalah DUDE saya gak tau ini nyebutnya DUDE atau DUDE yang pasti perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri yang perannya sebagai penyuplai alat dan kendaraan untuk kebutuhan konstruksi, pabrik, dan semacamnya detail ini kalian bisa amati tanpa menggunakan mod di game ini contohnya adalah kren di pelabuhan Los Santos pertama kita mulai dulu dari Los Santos lokasinya ada di Ocean Dock saat sudah dilokasi cari aja kren kontainer yang warnanya kuning kelihatannya perusahaan ini menyuplai kebutuhan konstruksi di pulau San Andreas ya temen temen dibuktikan dengan banyaknya kren yang dipakai di pelabuhan ini bukti kedua adalah kren magnet di pelabuhan San Fiero cuma bedanya yang satu ini ini tuh menggunakan magnet dan fungsinya buat ngangkat mobil temen temen lokasinya ada di Easter Basin Docks yaitu tempat yang biasa kita beli mobil ataupun jual mobil disini atau kren disini juga menggunakan merek DUDE sebagai perusahaan konstruksinya ada dua jenis kren pelabuhan kalau disini yang satunya sama seperti yang ada di Los Santos oke yang ketiga adalah kren penghancur di tempat konstruksi San Fiero lokasinya ada di Doharti tepatnya di bagian tempat konstruksi bangunan pasca bencana DUDE ini keren juga ya bisa memasuk peralatan di seluruh kota San Andreas bukti selanjutnya adalah kren konstruksi di Los Santos nah kita balik dulu ke Los Santos temen temen disini juga ada loh kren yang mereknya DUDE tepatnya berada di daerah market yaitu di sebelah kiri rumah sakit yang kedua bedanya dengan yang di San Fiero kren ini digunakan buat ngangkat barang kalau tadi kita udah bahas alat berat yang digunakan sekarang kita coba bahas kendaraannya kendaraan pertama dari perusahaan ini adalah truk semen perusahaan DUDE ini juga menyediakan truk semen untuk digunakan biasanya kita bisa menemukan kendaraan ini di tempat konstruksi atau pelabuhan next ada mobil dozer siapa yang gak familiar dengan mobil ini ini loh kendaraan yang kita gunakan buat ngemasukin toilet lubang terus lubangnya ditutup pakai semen bener-bener sadis banget emang si jenny ya guys ya btw kendaraan ini juga punyanya DUDE bisa dilihat dari merek pada sisi samping mobil lokasinya ada di tambang Las Venturas yang terakhir adalah mobil dumper temen temen mobil terbesar di GTA San Andreas jawabannya adalah ini sebenarnya dozer ini digunakan buat ngangkat pasir sih cuma di game ini fungsinya kurang berguna tapi ini juga kepunyaan perusahaan DUDE ini nih oke kita lanjut ke perusahaan yang kedua temen temen yaitu adalah NAG setelah kita bahas DUDE ada pesainnya nih yaitu adalah NAG perusahaannya juga bergerak di bidang konstruksi jadi sekalian deh kita bahas oke peralatan dia yang pertama adalah kren di dam side ada yang iseng masuk ke tempat ini gak? sadar gak kalian kalau disini ada 2 kendaraan kren yang gak bisa dinaikin kalau dilihat lebih dekat kendaraan ini ada tulisan perusahaan NAG yang menandakan kekendaraan ini kepunyaan NAG perusahaan yang kedua adalah Juang Air yang suka berpergian lewat bandara pasti tau deh perusahaan penerbangan yang satu ini Juang Air adalah satu-satunya maskapai yang ada di game ini yang unik disini saat kita pergi menggunakan tiket pesawat pesawat yang digunakan malah AT400 yang tanpa logo padahal Juang Air sendiri mempunyai pesawat maskapainya sendiri loh ya betul banget Nevada adalah pesawat jadul satu-satunya di GTA San Andreas yang mempunyai logo maskapainya Nevada bisa ditemukan di bandara kota kedua yaitu San Viro Easter Bay Airport perusahaan yang keempat adalah San News temen-temen pernah gak sih kalau kalian lagi jalan-jalan di GTA San Andreas nemu kendaraan berita jadi di GTA San Andreas itu ada stasiun TV yang namanya San News guys oke mari kita bahas yang pertama adalah gedung fasilitas penyiaran berita lokasinya ada di Missionary Hill kelihatannya tempat ini seperti gedung penyiaran berita deh dilihat dari banyaknya menara dan transmisi ditambah juga dengan adanya mobil berita seperti ini menandakan seharusnya disini adalah gedung penyiaran berita San News bukti kedua adalah helikopter reporter kalau misalnya kalian wanted bintang tinggi sampai 6 helikopter ini bakalan ada di atas kalian ya helikopter ini tugasnya buat nyiarin berita dari helikopter nih ya semacam berita pengajaran burunan seperti yang sering kalian lakukan di dalam game nah omong-omong helikopter ini juga kepunyaan San News nih ya siapa tau pas helikopter ini di atas kalian kaliannya malah masuk TV dan disiarkan di seluruh kota San Andreas bukti selanjutnya adalah mobil reporter mobil van ini bisa ditemuin dimana-mana sebenernya tapi tempat mangkalnya ada di gedung fasilitas penyiaran berita yang barusan kita bahas gak ada yang spesial sih dengan kendaraan ini lagian kalaupun kita dalam status burunan dan mobil ini gak bakalan spawn seperti helikopter reporter tadi oke perusahaan yang terakhir adalah seprang ayo guys siapa yang kalau haus minumnya air kaleng ini sebenernya di GTA San Andreas ada merek soda lain selain seprang ini cuma seprang lebih mendominasi di seluruh kota San Andreas apa aja sih seprang yang ada di San Andreas ini oke mari kita bahas temen-temen oke yang pertama adalah seprang vending machine kalau yang ini ada banyak yang tau kali ya ya apa salahnya kita bahas lagi lokasinya tersebar di seluruh kota mulai dari stasiun kereta, bar, minimarket, dan lainnya yang kedua adalah seprang di dalam toko ini sebenernya detail kecil yang ada di game ini ya guys ya saat kalian masuk ke supermarket atau minimarket seprang gak hanya ada di dalam vending machine cuma sayangnya kalian gak bisa minum kalau yang ada di rak minuman supermarket atau minimarket dan bukti terakhir adalah seprang factory pernahkah kalian bertanya-tanya di mana lokasi pembuatan soda favorit kalian ini ya kali ini kita akan ke lokasinya terletak di Montgomery disini kita bisa lihat kaleng soda terbesar yang pernah ada di dalam game ini yang disayangkan adalah kita gak bisa masuk ke dalam pabrik buat melihat gimana proses pembuatan sodanya selamat menikmati